Bota Ngobrol Barang Baik, nah ini kan komunitas Hip Hop di Tangerang Raya ya Tangerang Raya berarti Tangsel, Kabupaten, Kota Tergabung di komunitas ini Nah sebelum kita akan bahas terkait dengan komunitasnya Kita akan sayang lebih dahulu sih Hip Hop itu apa sih Kak? Bahkan dijelaskan ke kolom Tangerang Silahkan Harry Hip Hop itu ya suatu budaya sih Budaya Dimana di dalam Hip Hop itu ada elemen-elemen Ya dari main elementer sendiri Ada empat kan? Ya ada dari Beatbox Graffiti juga masuk dalam elemen Hip Hop ya Terus apalagi Jess? B-Boy B-Boy, ya Desk Dan C DJ Oh itu elemen di dalam Hip Hop Tersebut Terus apalagi nih tentang Hip Hop Nika yang bisa disyari ke orang Tangerang Saya nggak paham banget nih Mungkin ada orang Tangerang Di sini dia belum paham banget Hip Hop itu seperti apa Dia kira DJ, Dance Nah itu dijadikan satu Atau masing-masing elemen punya jalannya masing-masing? Masing-masing elemen punya jalannya masing-masing Tapi berdiri dalam satu wadah yang namanya Hip Hop itu sendiri Ya jadi nggak jarang juga Maksudnya kadang kita kolaborasi Jadi antara Di elemen Hip Hop ini kan misalkan kita ada beatbox Ada rap Ada musik elektro, DJ kayak gitu Jadi kadang kalau kita show Itu dijadikan satu Satu friend semua Jadi pas kita show ada DJ-nya Ada dancer-nya Tapi basic dari Hip Hop itu sendiri apa? Basic dari Hip Hop itu sendiri ya Basicnya ya Beda-beda juga sih terganteng Kalau di Tangerang Hip Hop Unit ini Kalau kami ya Ini lebih ke rap-nya sih Rapper Hip Hop Rap Oke baik Terus kalau rapper itu gimana sih? Awan nggak pernah nge-rap Nah nge-rap rapper itu apa sih? Gitu Rapper itu ya? Rapper itu ya seperti Apa ya orang bilang sih Ngomong cepet sih ya katanya Iya ngomong cepet lah Kalau kita bicara Hip Hop Cuman rap itu Yang ngomong cepet tadi Tangkaian kata yang bisa jadi Agung Nge-ikutin instrumentalnya Rangkaian Rima yang dijadikan sebuah lagu Oke Rangkaian Rima Kok gitu ya? Gimana buatnya itu gimana? Rap itu sendiri Itu tuh dibuatnya ketika Ngikutin dari lirik lagu kah? Atau emang dari suasana hati? Rap itu sendiri sih sebenarnya Dari sananya itu suatu bentuk Kayak Apa ya? Suatu Untuk pemberontakan di orang kulit hitam Untuk pemerintah Menyuarakan suara Nah jadi Semakin kesini banyak yang era modernnya Hip Hop itu banyak Untuk yang kayak lagu Cinta Tapi sebenarnya yang dari dunia itu untuk kritika pemerintah Awalnya pembebasan gitu ya Cuman kalau yang sekarang Semakin maju yang zaman Di musik rap ini Udah mulai banyak cabangnya ibaratnya Ada musik rap old school, new school Ada R&B Terus ada yang slow jam Ya macem-macem sih Kas Udah reggaeton Udah gak semua gendek sih udah nge-clop Oke Terus artis yang famous Di Hip Hop itu siapa? Di Indonesia maupun di luar negeri Indonesia Mungkin idolanya dari Gue dulu Ces Kalau lokal ada Saya Goji Ada Tuan Tiga Luas Ada Iwake Oke Kalau saya dari Indonesia ada Dari Mukarakat Ada Iwake Ada sama Si Les Oke Sekarang komunitasnya nih Menarik banget tadi sudah dijelaskan Mengenai Hip Hop itu apa Rap itu seperti apa gitu ya Dan elemen-elemen yang ada di Hip Hop tersebut Dan sekarang komunitasnya nih Kegiatan nih komunitasnya tuh ada apa aja sih Kak? Kegiatannya gathering sih Kak Gatring Gatring dimana tuh? Gatring Jadi kita tuh seminggu sekali ada Gatring Di Amat Yani Di Alun-Alun Jadi tuh Di dalam gathering kita Ada Namanya Acak-acak tulis Jadi kita bikin Bikin lirik Jadi ada Kita belajar dari Rima Prosa Prosa kata Wordplay Lagi Cez? Lagi Cez? Apa Clow Ya Clow doang Sebenernya Ya Kayak gitu lah Banyak Jadi dari lirik Kita gak berada lirik bareng-bareng disitu Gak lirik bareng-bareng? Hmm Terus ada pembahasan Mengenai instrumental juga Hmm Jadi instrumental yang cocok untuk lagu cinta Misalkan Oh instrumental yang cocok tuh Kayak gini Oke Dan biasanya ada yang Ngajarin atau Gimana apa Kita sharing sharing aja disitu Sharing Sharing sih Belajar bareng-bareng Tapi kadang juga ada Beberapa Temu yang datang Dan tamu misalkan dari Jakarta Yang Hebat pengalaman yang Lebih jauh gitu Udah lama gitu ya Karena datang ke Tangerang Buat Senong Oke Dan ke Jantarin tuh di Mariani Satu minggu sekarang Seminggu sekarang Hari apa? Tapi bas Kalau gak minggu Sabtu Minggu atau Sabtu Oke Sekarang anggota komunitas Dari Tangerang Hip Hop United Berapa? Lumayan Cez ya Berapa Cez? Yang ke taxi Untuk dari Tangerang Hip Hop sendiri Internal nya ada 30an 30 orang ya Dibagi dari beberapa grup Dan itu juga masih banyak pelaku Hip Hop lainnya gitu Maksudnya yang baru mau join Oh Oke Kurang lebih 30 Baik Kalau misalnya Ada yang mau join Itu biasa langsung datang ke alun-alun Untuk melihat kegiatannya Atau dari Instagram Atau seperti apa biasanya? Mungkin dari Instagram dulu Cez ya Dari Instagram dulu Kadang Sabtu minggu biasanya kita ada event juga Jadi kalau biasa ada event Kita gak ada catering Oh Event-event nya dimana? Event-event yang sekarang lagi dijalanin itu Roto Cafe Roto Cafe Ini udah berjalan atau Soon? Segera? Coming soon Coming soon Oke Cafe mana? Boleh di spill sekarang atau nanti? Dari mana ya Kemarin kita Boleh nih disebutnya ya? Boleh Yang udah berjalan Yang pertama ya Yang fall 1 kemarin Hip Hop Voice Computation itu Hortus Di Hortus Cafe Oke Hortus Cafe Nanti nextnya ada lagi? Dalam waktu deket? Ada ya? Ada ya Mungkin bisa dikepoin aja ya di Instagram Dari Tangerang Hip Hop Unite ya Kalau mau tau lebih lengkapnya lagi Dan kalau misalnya Tadi kan ada catering Terus biasanya Indi lirik gitu ya Membedah lirik Terus juga Latih lah disitu bersama-sama Lalu kalau misalnya Kita ya Masih pemula Baru join Itu apa dulu sih Ini pelajari? Biasanya kalau pemula itu Kita kayak perkenalan dulu sih Oke Jadi Kita dapetin chemistry nya dulu nih Dia mau ke arah Hip Hop yang seperti apa Dan dia ingin Ingin belajar di apa? Di Hip Hop ini Rap kah? Beatbox kah? Ada beberapa opsi gitu Kadang ada yang cuma pengen Abang Gue pengen bisa belajar bikin musiknya aja Gue punya dasarnya nih Lalu kita belajar bareng Oke Tapi gak banyak juga yang datang ke situ Sebagai pendengar ya Pendengar nya aja Iya Bukan pelaku juga banyak yang datang Untuk menikmati Sebagai kata temen-temen yang belajar Padahal gitu Sekedar kayak tampil-tampil kecil-kecil Oke Berarti ada juga yang penikmatnya aja Ada yang aransemen gitu ya Ada yang lebih interest ke aransemen Ada juga interest yang ke pelakunya gitu ya Untuk misalnya rap Terus juga des dan lain semacamnya Menarik banget And then aku belum bahas Terkait dengan komunitas ini Berdirinya sejak kapan Dan Awal cerita berdirinya tuh seperti apa sih? Berdirinya sejak Sebelum Masehi Sebelum Masehi Sebelum Masehi November 2013 Iya 2013 Tanggal berapa ya? Tanggal 10 Tanggal 10 hari Pahlawan 2017 Iya pas hari Pahlawan ya Sudah 10 tahun berarti ya Sudah 10 tahun Satu dekade Satu dekade Tapi belum ada gerakan lagi nih Kemarin kita mulai Maksudnya Udah mulai ada api-api sedikit ya Pas kemarin di acara aniversari Ebot tuh Oh iya Nah itu tengah orang hip-hop semua yang lama-lamanya itu Nongol lagi Yang gak pernah keliatan tiba-tiba nongol lagi Tiba-tiba nongol lagi Reuni Reuni Singkat cerita Reuni disana Iya singkat ceritanya gitu Jadi kita Yaudah kita bikin competition Langsung jadi minggu depannya langsung kita jarak Continue Hehehe Jadi awalnya itu Pertemuan Untuk reuninya Di Ulang Kang Nambut Tanganang yang ke-9 kemarin Dan akhirnya bikin Hip-hop competition Bersama yang reuni kemarin Iya Wow keren banget Terus konsep awal berdirinya tahun 2013 Itu gimana sih Kak Apakah karena Punya hobi yang sama akhirnya membuat komunitas Atau Emang Iseng-iseng tuh seperti apa Di Gue jawab kalau ini Boleh Sweet Hehehe Kalau awalnya Kita dulu di Pemumin Solang Jadi di pasar lama tuh Di depan Pinguin Dulu kita sering peranok-peran disitu Nah disitu kan sering ada Event street tuh Ada Temen-temen pameran gambar Ada yang Band Ada yang Di jalanan situ tuh Ada akustikan juga Sering bikin macet ya Akhirnya disitu ada beberapa Talenta Hip-hop yang Kita sebenernya gak pada kenal Dari Tangsel dari ini ya Mungkin ada sekitar 7 grup ya Tangsel dulu ya Awal-awal kan Akhirnya dari situ baru Kita gathering pertama itu Di pasar lama Oke Udah semakin banyak kan Gak muat nih tempatnya nih Akhirnya kita pindah ke Amat Yani Oke baik Nah itu tadi dibuat grup 30 orang dibuat grup Atau gimana Itu dalam grup berbeda-beda 30 orang Iya Ada yang di grup Kenapa itu? Maksudnya Dibuat grup itu Sesuai dengan Kemistri Atau sesuai dengan apa? Sesuai dengan Wilayah mereka masing-masing Oh wilayah Di Tanggerang ini kan gak cuman Sangial Kota bumi Cipondo Jadi yang Tangsel kadang punya agenda sendiri Kita tidak punya sendiri Apokatnya punya sendiri Tapi ada suatu movement yang Diharuskan kita tuh Udah bareng-bareng nih Ntar di satu event ini Kita kumpul semua Oke Baik Baik Menarik banget Kalo misalnya dia mau join Jadi syaratnya apa? Bisa Jafri di Akun TNG Hebabunite Instagramnya Oke Bisa langsung Jafri Syaratnya agakkah Batasan umur Batasan Apa gitu Sebenernya sih gak perlu Pake batasan Yang penting Dari Temen-temen Ada kemauan untuk Sharing sama kita Ya kita Akan welcome sih Akan welcome Baik-baik Baik-baik Terus Next Adakah Tadi kan ada Ada kegiatan roll to cafe Gitu kan Terus Nextnya lagi Apakah ada Album Atau ada Hal yang mau dibuat lagi Di Hip-Hop Community ini Ya, temen saya lagi mau keluarin album Oh iya Album kalau boleh tahu Sharing Album Mati Suri ya Oh iya Jadi ini dalam album Mati Suri Kita ada beberapa kumpulan mangu Ada apa Ada Album Yang mau dikeluarin sih Di bulan Januari Ya Mungkin kita bakal ada anthem ya Rencananya Rencananya kita ada Jadi rapper-raper Tangerangnya Kita bakal ada anthem Buat bikin lagu Tentang Kota Tangerang Oh wow Jadi yang dimana disitu kita ngangkat Destinasi wisata Transportasi Bisnis Cagar budaya Sama Oh fredara 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 musik hip-hop Iya bener 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 Oke Dibulan Januari nanti Dibulan Januari nanti ya Dibulan Januari nanti ya Kayaknya dimana Youtube, Spotify, atau masih dikembangan lagi Masih training Masih planning Paling pertama kita bakal ada di Youtube Nah Sebelum kita masuk di platform musik Oke baik baik Terus harapannya Dari komunitas hip-hop Untuk Orang Tangerang mungkin Atau untuk pemerintah Atau untuk siapapun Oh Boleh-boleh nih ya Boleh Boleh Salah satu Juara di RepKKBN Itu ada agendanya juga RepKKBN Terus Exos hip-hop ya Jadi event hip-hop ini sebenernya banyak banget Hip-hop Kompetisinya gitu Jadi ya sesekali gitu Kalau ada event besar ya Di pentok itu dilibatkan Teman-teman komunitas hip-hop Dilirik Iya Jadi gimana ya Jadi biar Kita nih teman-teman yang punya talenta Punya prestasi Kita bisa dikembangin lagi Keluar juga Kita bangga gitu Bawa nama Tangerang nih Gitu Hehehe Rexxernya mau keluar kota Iya Iya Kemana ini Ada acara apa Mau begini acara apa Ini keren sekali loh Ini Kompetisipi Tangerang nih ya Udah mau sampai keluar kota Untung ada acara gitu ya Ya Ada Namanya Agenda Icebox 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 itu Yang di Bandung Jadi kita ada shoot Sekitar Pertengah Desember Kita ada shooting di Bandung Icebox ini Ini Arena Hip-hop lah ya Baratnya ya Dan mewakili Tangerang Ya Mewakili Tangerang Wah fresh sekali Hehehe 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 Oke Oke Mungkin Terakhir closing statement Dari kakak Berdua Boleh Masih-masih Closing statement Boleh ajakan Boleh harapan lagi Dahlah Sebelum 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 Kita mau Minta perform sedikit Boleh Hehehe Boleh ya Boleh Boleh Consistment dulu Consistment Cuman Untuk Untuk Harapan ajakan Boleh orang Tangerang Ayo Gitu Buat Buat warga Tangerang Basic Oke Yes yes oke aja Iya dong Buat warga Tangerang Yang mau gabung Di dalam kompas Tangerang Hip Hop Unit Bisa langsung DM aja Kontak Instagram di Tangerang Hip Hop Unit Yes Tanpa dipungut biaya sepeser pun Gratis Free Free Bisa membangat bakat Mungkin ada orang Tangerang Disini yang Suka dengan musik Hip Hop Dan punya bakat Dan punya keinginan Tapi gak tau gitu Mau Mengasahnya itu dimana Bisa deh di komunitas Hip Hop Mungkin melambung tinggi gitu ya Terus nanti setiap acara-acara pemerintah Tadi katanya ya Atau pemerintah Kabupaten Kota Tangsel gitu ya Bisa Mengundang komunitas Hip Hop Dan makin banyak Temen-temen semuanya yang Gemar gitu ya Menikmati musik Hip Hop Tentunya wah keren sekali Bisa Kita mau coba Kita mau coba Kakaknya Untuk Hip Hop boleh? Oke Berdua bisa disini silahkan Kak Coba dulu Kan kapan lagi ya Podcast biasanya Itu Aku mau bikin gitu Boleh dong? Coba Kayak musik atau Biasa aja? Keren-biasa? Boleh Keren banget Oke Dari apa nih? Terserah Abang CS Oke Perkenalin gue CS Gue dari Tanggerang Hip Hop Unite Gue akan mencoba Sedikit freestyle tentang Kota Tanggerang Terletak di pulau Jawa Aku di kota Tanggerang Terkenal kota industri Bersampingan kota Serang Lewati arah Cikokol Bertemu jam gede jasa Pemuda Tanggerang kreatif Buat lagu tak pakai jasa Akhlakul karima Slogan berbukti nyata Bangga akan Tanggerang kota dengan penuh cinta Berbagai suku bangsa Dan bermacam-macam bahasa Indahnya kota Tanggerang Ku lantunkan dalam nuansa Terima kasih Keren Masa juga Ya dong Ayo 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 Keren banget Thank you Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Terima kasih udah datang ya Uploadnya Uploadnya Semoga makin sukses Kedepannya Mungkin situ aja yang Botang bisa mengingat kali ini Untuk orang-orang keren Sampai jumpa Bye bye